video jump assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning student how are you today? i'm fine thank you ok let me introduce myself my name is ukirah siri londari from Departemen Fisic Education Setan Agang Tertayasa University so i would like to share to you about the material of the day it's about jawai, earth string, margana and pipet, intensity and level intensity and then light spectrum and self are you ready study now? ready? ok well before we start our listen today it's better we are praying together pray start pray 6 kelas pada hari ini yaitu dawai pipa organa terbuka dan tertutup intensitas cahaya dan tarof intensitas cahaya senara yang kita sering jumpai pada kehidupan sehari-hari merupakan gelombang yang sebenarnya gelombang sebenarnya adalah benang yang dapat menghasilkan suara dengan frekuensi ketika digitarkan penarapan getaran gelombang ini dapat dilihat pada alat-alat musik seperti gitar, biola, sasando, dan lain sebagainya spesifik bentuk gelombang adalah kedua ujung gelombang itu terhubung pada suatu skat nah, dawai ini merupakan gelombang berdiri ya, ini adalah dawai gitar atau senar gitar ketika dawai dipetik akan menghasilkan gelombang berdiri nah, gelombang itu yang sering kita dengar atau suara yang kita dengar apakah teman-teman mengingat foto yang ada di tampilan ini? ya, yaitu Franz Emil Melde beliau adalah yang menemukan hukum Melde pada prinsip ini hukum Melde berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya senar gitar dan ada persamaan umum pada hukum Melde ini yaitu F atau frekuensi sama dengan 1 per 2 L akar F per Mu kemudian yaitu persamaan cepat terambat pada dawai yang pertama adalah V sama dengan akar F per Mu dimana F adalah gaya dengan satuan Newton dan Mu adalah mikro dengan satuan kilogram per meter yang kedua yaitu V sama dengan akar F dikali L per M dimana F sama dengan gaya dengan satuan Newton dan L adalah panjang dengan satuan meter dan M sama dengan masa dengan satuan kilogram dan yang terakhir yaitu V sama dengan akar F per rho dikali A dengan F adalah gaya dengan satuan Newton dan A itu adalah luas penampang disuaikan dengan luas yang ada pada dawai tersebut dan rho adalah masa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menentukan frekuensi atau cepat rampat gombang kita harus mengetahui struktura dari gombang pada dawai tersebut disini tertera gambar ada yang namanya stomach knock dan string dimana stomach ini adalah perut dan knock itu adalah simpul dan string adalah tali pada dawai nah untuk menghasilkan satu gelombang biasanya itu terdiri dari dua bukit satu lembah sedangkan gelombang paling sederhana pada dawai yaitu nada dasar itu terdiri dari dua simpul dengan satu stomach atau satu perut nah perut ini diibaratkan dengan bukit maka dari itu bawan ada dasar itu adalah setengah dari gelombang setelah kita mengetahui struktural dari gelombang pada dawai maka kita dapat menentukan frekuensi atau panjang gelombang ataupun cepat rambat pada dawai tersebut nah disini ada harmoni pertama harmoni kedua dan harmoni ketiga dimana setiap harmoni pertama itu disebut frekuensi pertama atau V0 atau nada dasar yang sering teman-teman ketahui dimana diremuskan frekuensi 0 sama dengan V per 2L dengan L sama dengan lambda per 2 atau setengah gelombang yang sebelumnya kita bahas nah yang harmoni kedua yaitu frekuensi pertama sama dengan V per L dengan L 2 lambda dibagi 2 dan harmoni ketiga yaitu kita sebut V2 atau frekuensi kedua dengan 3V per 2L dengan L 3 lambda per 2 nah dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari frekuensi suatu dawai kita dapat remuskan sebagai n plus 1 dibagi 2 dikali V per L dan n itu disuaikan dengan berapa harmoni yang telah teman-teman ketahui nah untuk mencari cepatnya atau secara mudahnya kita lihat pada gelombang tersebut berapa perut yang diketahui pada gelombang dawai tersebut maka itulah n-nya setelah itu ada contoh soal itu the best tone of the string is F when the light of the string is start to 8 cm with a constant voltage it produce a frequency of 2 frequent calculate the string if it is short to 2 cm jadi disini kita yang ditanyakan berapa frekuensi setelah dipendekkan 2 cm kita lanjut pembahasannya pada soal ini diketahui ada dasar F dengan panjang L frekuensi menjadi 2 F jika panjang dipendekkan 8 cm jadi kita hitung terlebih dahulu panjang dawai tersebut nah ini F dibanding 2 F karena kita mencari panjang dawai yang telah dipendekkan sama dengan V 2 per L dibanding V per 2 L min 8 nah F itu adalah 1 dan tadi itu 2 F jadi 1 dibanding 2 sama dengan 1 per L dibanding 1 per L dikurang 8 nah disini ada kita kali silang kita kali silang 1 per 2 dan L min 8 per L kita kali lagi L sama dengan 2 buka kurung L min 8 sama dengan L sama dengan 16 cm itu adalah panjang pada dawai nah untuk mencari frekuensi kita hitung lagi karena dipendekkan 2 cm tadi kita telah menemukan panjang panjang atau panjang semuanya yaitu 16 cm dimana L sama dengan 16 dikurang 8 dikurang 2 sama dengan 6 nah kita memakai perbandingan frekuensi lagi yaitu F per 2 kali L dimana L nya tadi 16 dibandingkan V per 2 dikali 6 cm itu tadi 6 ini didapat dari setelah dipendekkan 2 cm nah kita dapat perbandingan frekuensi yang diketahui dan yang ditanyakan sama dengan 6 per 16 X sama dengan 8 per 3 disederhanakan selesai pipa organa itu sendiri merupakan elemen penghasil suara pipa akan berlosenansi berbunyi pada nada tertentu ketika ada aliran udara yang dihembuskan pada tekanan tertentu udara yang masuk ke pipa ini akan membentuk perut yang bergeser karena udara dapat bergerak bebas udara akan memuai sehingga tekanan turun dan akan terjadi simpul tekanan dalam gelombang berdiri memanjang titik tekanan mewakili titik perpindahan sedangkan titik tekanan mewakili titik perpindahan So here we go I'll raise it up and you should be seeing now the water level rising And I'll hit the tuning fork And we'll wait for the amplitude to get greater As we reach our 15.3 centimeters Almost there There it is See how greater the amplitude is now On the oscilloscope What's happening now is our tube is resonating The frequency of the tuning fork I can prove it By moving the tuning fork off the pipe Okay So this concept of Pipe resonance can be found In musical instruments Buka atau membentuk perut ombak Simpul selalu sama dengan jumlah perut yang terbentuk Yang pertama yaitu pipa organa terbuka Dimana pipa organa terbuka ini juga sama seperti dawai Dan yang lainnya memiliki frekuensi cepat rambat dan lambda Karena pipa organa ini termasuk sebagai menghasilkan gelombang Nah disini terdapat gambar harmoni 1, harmoni 2, maupun harmoni 3 Jadi kita bisa lihat bahwa setiap masing-masing harmoni itu memiliki frekuensi yang sangat berbeda Untuk frekuensi yang pertama yaitu V per 2L Sedangkan frekuensi kedua yaitu V per L Sedangkan frekuensi ketiga yaitu 3V per 2L Jadi kita bisa lihat bahwa persamaan pipa organa ini sama persis dengan dawai yang sebelumnya kita telah pelajari Tetapi dalam persamaan umumnya Pipa organa terbuka dapat disimpulkan sebagai frekuensi N sama dengan N plus 1 V per 2L Sama bukan? Sama yang dawai tadi Yang selanjutnya yaitu pipa organa tertutup Dimana pipa organa tertutup ini sangatlah berbeda dengan pipa organa terbuka Karena apa? Teman-teman pasti tadi sudah tahu ya Karena pada ujung pipa organa terbuka dan tertutup itu berbeda di ujungnya Kalau pipa organa terbuka itu salah satu ujungnya ada yang terbuka Sedangkan pipa organa tertutup tidak ada yang terbuka Nah kita bisa lihat Ini sangat mempengaruhi persamaan Harmoni 1, harmoni 3, dan harmoni 5 Kenapa sih harus 1, 3, dan 5? Itu karena Setiap perpindahan gelombang yang pada pipa organa tertutup itu Terjadi 1 per 4 gelombang yang berjalan Jadi kalau pipa organa terbuka itu 1 per 2 lambda Sedangkan pada pipa tertutup ini 1 per 4 lambda Maka dapat disimpulkan bahwa frekuensi semuanya Sama dengan 2N plus 1 V per 4 L Nah untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pipa organa tertutup Kita bisa lihat disini bahwa ada tabung yang menyerupai pipa Dimana pipa ini termasuk pipa tertutup Karena salah satu aja yang terbuka ujungnya Sedangkan tabung ini memuat air Nah disini percobaannya itu ada pada air Air diisi setiap 1 per 4 lambda Jadi kita bisa lihat disini kenapa sih 1 per 4 lambda Karena seperti ini teman-teman Gambarnya Kalau diisi 1 kali air Akan terjadi 1 per 4 panjang gelombang Sedangkan kalau 2 kali harmoni atau 2 kali pengisian Itu 3 per 4 lambda Sedangkan kalau selanjutnya Atau harmoni ketiga Atau resonansi ketiga Itu 5 per 4 lambda Bisa dimengerti ya teman-teman Oke Seperti biasa teman-teman Ada problem example Dimana kita bisa lihat pada soal tersebut Bahwa Ada sebuah gambar pipa apa nih teman-teman Ya baik Betul Pipa organa tertutup Dimana Jika cepat rambat 340 meter per sekon Maka hitunglah frekuensi yang dihasilkan pipa organa di atas Nah Kita lihat dulu nih Ini yang ditanya Apa ya frekuensi keberapa ya Kita bisa analisis Lewat gambarnya Betul Ini ada frekuensi Nada kedua Nada atas kedua Mari kita cari penyelesaiannya Nah teman-teman Tadi kita sudah membaca soalnya Dan kita cari tahu dulu apa yang diketahui Yang pertama yang diketahui adalah Cepat rambat Yaitu 340 meter per sekon Dan ini termasuk pipa tertutup Yang ditanyakan apa Nada atas kedua Ditanya Frekuensi nada atas kedua Nah kita jawab teman-teman Kita untuk mencari Fn atau nada atas kedua Perlu dengan Rumusnya tadi Yaitu 2n per 1 Dikali V per 4L Nah yang dicarikan Nada atas kedua Masukin aja Nnya itu Angka 2 F2 sama dengan 2 dikali 2 Plus 1 Dikali 340 Dibagi 4 dikali 0,65 meter Nah jadi Kita ketemu Frekuensi nada atas kedua Yaitu 708,3 Hz Gampang kan Teman-teman Intensitas Dan taraf intensitas bunyi Intensitas suara Adalah energi gelombang suara Yang menembus permukaan Bidang persatuan luas per detik Pada dasarnya Gelombang bunyi Adalah perambatan energi Yang berasal dari sumber bunyi Yang merambat ke segala arah Sehingga Muka gelombang Berbentuk Bola Sedangkan Taraf intensitas Bunyi Didefinisikan Adalah Hasil kali logaritma Rasio intensitas Terhadap intensitas Ambang pendengar Tingkat Intensitas suara Adalah perbandingan Nilai logaritma Antara intensitas suara Yang diukur Dan intensitas Ambang pendengar Atau L0 Radio memancarkan Beberapa nada Bila pengamat berada Di sekitar radio Berikut adalah nada Yang terdengar Do Re Mi Fa Sol La Si Do Bila pengamat berada Satu simetar dari radio Berikut adalah nada Yang terdengar Bila pengamat berada 200 meter dari radio Berikut adalah nada Yang terdengar Ternyata Suara yang terdengar oleh pengamat Semakin rendah Apabila pengamat berada Semakin jauh Dari sumber bunyi Mengapa demikian Bunyi dipancarkan Ke segala arah Secara merata Dari sumber bunyi Muka gelombangnya Berbentuk bola Nah Energi bunyi Tersebar secara merata Pada luas permukaan bola Semakin jauh dari sumber bunyi Luas permukaan bola Semakin meningkat Padahal jumlah energi Yang tersebar Masih sama Sehingga Energi yang terdapat Pada luas arah tertentu Semakin sedikit Dari sini Intensitas gelombang bunyi Menyatakan Energi bunyi Setiap detiknya Atau daya bunyi Yang menembus Bidang setiap Satuan luas permukaan Secara tegak lurus Secara matematis Dapat dinyatakan Sebagai berikut Yaitu I Sama dengan P per A Dimana I adalah Intensitas bunyi Dengan satuan W per meter kuadrat Dan P Adalah energi tiap waktu Atau daya W dan A Adalah Luas Dengan satuan Panjang Meter kuadrat Nah Jika sumber bunyi Memancarkan Kemudian ke segala Arah Sama besar isotropik Luas yang dimaksud Sama dengan luas permukaan bola Yaitu Maka persamaan di atas dapat dimodifikasi menjadi I sama dengan I sama dengan P per 4P R kuadrat Nah Lanjut Untuk persamaan tersebut Menunjukkan bahwa Intensitas bunyi yang didengar di suatu titik Atau tempat Berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya Berarti semakin kuat dan tinggi suatu bunyi Semakin besar intensitasnya Perbandingan intensitas gelombang bunyi Pada suatu titik yang berjarak R1 dan R2 Dari sumber bunyi Dapat dinyatakan sebagai persamaan Sebagai berikut I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat Nah Apabila terdapat N Buah sumber bunyi yang identik Maka intensitas total gelombang bunyi Merupakan penjumlahan aljabar Terhadap intensitas masing-masing sumber bunyi Bisa kita lihat Pada rumus Atau persamaan Berikut Yaitu I total sama dengan I1 Tambah I2 I3 Dan I seterusnya Intensitas Sebelumnya Teman-teman Tahu gak sih Intensitas Intensitas bunyi itu Bisa diukur Pake apa Nah Biasanya Biasanya Orang-orang Atau Peneliti itu Memakai Amtast Atau Amtast Amf003 Merupakan Sebuah alat yang digunakan Untuk Pengukuran Suatu Intensitas Suara Dimana Hal ini Dapat dijadikan Sebagai acuan Tingkat kebisingan Dengan Satuan Desibel Oke lanjut Ke taraf Intensitas bunyi Adalah Logaritma Perbandingan Intensitas bunyi Terhadap Intensitas Ambang Secara matematis Taraf Intensitas bunyi Didefinisikan Sebagai Persamaan Yang tertera Di slide Yaitu Ti Sama dengan 10 log I Per Io Dimana Ti Adalah Taraf Intensitas bunyi Desibel Disingkat Db Biasakan ya Kita mendengar Istilah itu Db Adalah Desibel Nah I I adalah Intensitas bunyi Dengan Satuan W Per M Kuadrat Dan Io Adalah Intensitas Ambang Pendengar Manusia Nah Intensitas Ambang Pendengar Manusia Ini Sudah Ditentukan Teman Teman Jadi Intensitas Ambang Pendengar Manusianya Ini Adalah 10 Pangkat Min 12 Watt Per Meter Kuadrat Untuk N Buah Sumber Bunyi Identik Misal Terhadap N Sirine Yang Dinyalakan Bersama Sama Maka Besar Taraf Intensitas Bunyi Dinyatakan Sebagai Ti Per Ti N Sama Dengan Ti Satu Plus 10 Log N Dengan Ti Adalah Taraf Intensitas Bunyi Untuk Satu Buah Sumber Jika Didengar Di Dua Titik Yang Jarak Berbeda Besar Intensitas Bunyi Di titik Kedua Bisa Mendeteksi Rata 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 Membersihkan Benda dengan Ultrasonic Dan Lain Sebagainya Masih Banyak Lagi Teman 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 Bisa Cari Di Bah Google Ya Seperti Biasa Teman Teman Ada Problem Example Dimana Tarif Intensitas Bunyi Memiliki Intensitas I Sama Dengan Simak Penjelasan Berikutnya Nah Seperti Biasa Kita Jawab Pertanyaannya Ti Sama Dengan 10 Log 1 Per 10 Ti Sama Dengan 10 Log Tadi Yang diketahui Ini adalah 10 Pangkat Min 5 Watt Per Meter Kuadrat Kita Masukin 10 Min 5 Per 10 Min 12 Ti Sama Dengan 10 Log 7 Sama Dengan 10 Kali 7 70 Desibel Yeay Ketemu Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menyimak Materi Yang telah Kita Sampaikan Atau Kita Pelajari Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Dan Teman-teman Semua Dapat Mengerti Apa Yang telah Kakak Jelaskan Semoga Pertemuan Ini Bukan Pertemuan Terakhir Dan Semangat Teman-teman Untuk Belajar Dan Berproses Teman-teman Tampak Teman-teman 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 Terima kasih.